Oke Assalamualaikum selamat pagi teman-teman semoga minggunya nyenangkan buat kalian semua Sekarang mau ngejemput emak terminal katanya nginep semalam di terminal jadi kita jemput aja ya Karena ini sendiri jadi skip karena emang bawa motor sendiri Oke jadi sekarang udah nyampe teman-teman dan ma mau sarapan dulu jadi kita nunggu aja sekarang kita mau Yaudah teman-teman mau sarapan dulu semuanya tuh usah pada sarapan saya mau cari makanan dulu aja mau sarapan mereka lagi briefing buat konten jadi ya udahlah daripada ganggu saya pun mau cari sarapan dulu mereka lagi pada berdebat tapi teman-teman ya udah sekarang kita mau kita pun mau cari sarapan dulu aja lah teman-teman inilah tempat saya dulu buat video pertama masak-masak nah ini tempat masaknya ini tempat tidur saya dulu sebelum saya pindah ke rumah dan ini warung yang dulu ketika saya buat video pertama yang masak-masak di sini oke teman-teman jadi katanya ah kalau misalkan pakai komis jenggot itu kayak tua udah nanti dicukur deh karena sekarang minggu jadi saya cukur tuh mama sama mak lagi briefing buat video agak berisik jadi saya pun mau cari sarapan dulu dan ada tamu di di rumah jadi saya pun kayaknya harus beli suatu buat dia oke teman-teman jadi sekarang udah nyampe rumah maaf nggak bisa di kamera karena mak bawa sereh ya ini bawa lagi nyajanan mak bawa sereh sama beli kopi tadi saya tadi mah Oh mati nginep katanya teman-teman nginep di-ginep di-ginep di terminal caranya tuh nginep di warung sama mama sama dia daun jadi semalam tuh disini sepi cuma berdua karena saya juga di suatu tempat alam gaib teman-teman mau sarapannya kopi aja ngopi sama nyemil jadi diikutin aja kita hari ini oke teman-teman jadi ah kayak gini mungkin ya sekarang kopi udah diseduh sarapannya udah sebenarnya saya tuh kalau pagi itu kurang makan nasi paling itu nyemil sama ngopi terus sama ya kayak gitulah pokoknya jadi sekarang saya kita sarapan dulu dan maupun katanya kemarin baru jalan kaki sama mama ke terminal mungkin karena kemalaman jadi nggak ada mobil ada sih jalan kaki makanya karena turna nyeri leg lock sekolot kayak gitu teman-teman ya udah kita bakal lanjut sarapan dulu ya kamarnya disini aja dah nah aduh mama teka kamera wih kemahnya nah boren kill bentar teman nah temen-temen jadi sekarang kita sarapan dulu Mata nanti siang apa Mak Oh saya emang nggak kamera ya mau nanam sereh karena bahasa Sundanya halus jadi saya pun kurang mengerti semuanya tidak susah adanya jadi saya mau sarapan sarapannya saya kalau pagi makan itu jarang pagi jadi ini doang ini kripik ya kripik singkong boleh gak makan yang keteas mak keteas kesehatanmu kesehatanmu kesehatan sok keras keras nah ini tuh khusus usus apa ini usus sayam nah gak mau kok tebuki emak tuh gak suka usus teman-teman kuno teman tebuki itu sedap tadi tuh sudah di kamera teman-teman karena emak bawa sereh saya bawa motor tangan dua jadi gak bisa di kamera di jalan bener-bener minta maaf bukannya gak mau ini kamerannya saya simpan di kursi jadi gak kelihatan saya yang kayak gini dan insyaallah saya tuh mulai aktif lagi di youtube mulai besok lah kayaknya karena udah mulai gak terlalu sibuk di perjaan jadi mulai aktif lagi putin lagi tapi ya segederhana dulu karena emang belum bisa yang lebih udah nyangkut kayak gitu teman-teman kalau orang Sunda pagi-pagi gak ngopi teh kemarinan asada yang kurang jadi ya udah lanjut kegiatan selanjutnya aja emak juga mau mau salin paling mau mandi saya pun mau sarapan ini lanjut kegiatan selanjutnya aja teman-teman oke teman-teman jadi kita sarapan ini ketan ketan on ma ini ketan pake kelapa kalau di aku namanya kepok nih nasi ketan pake kelapa iya jadi itu tuh kayak nasi tapi dari beras ketan iya campur kelapa iya ini tuh namanya apa ya namanya di aku itu kepok 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 iya selama ngecek orang Sunda maka ada bisi kermiun cina ada harung kita sekarang tau kermiun janganlah indonama ya agak jelek enak enak teman-teman enak badannya nasi ketan sama namanya si biasa ini itu pulen si biasa ini pulen teksturnya lebih lembut dan kalau dikunyah itu hancur kayak gitu teman-teman kalau saya kan emang masih muda jadi sama ini enak tadi mah mau di skip karena tapi emang ngeluarin ketan udah sarapan dulu kami berdua ya berdua ya dengan cucu dengan nenek mantap ayo cucu matenya sebargi sih cucu matenya berapa banyak wah ini 4 wah ini 4 8 mamah dan 3 cucu matenya kalau dihitung-hitung banyak kalau sama yang bawa-bawa-bawa itu 20-an ada dari bapak saya teh lena ada dari bapak teteh si febri ada dari pak edi ada 3 eh 2 udah pernah menikah udah mapan jadi cucu matenya wah korang sama suur 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 keluarga serincu serjeki habiskan bro jangan dong emang lagi bareng kan ada yang komen Amarlante suka komunikasi enggak sih sama teh anak komunikasi mah komunikasi enggak ada apa-apa mamah masih suka chattingan enggak ada masalah cuma kita kan emang bela tempat aja teman-teman sama kayak semula ini sedikit cerita aja dulu itu kayak gini ceritakan disana keluarga kami disini terus sama ikut mamah nyawa kesana terus selesai karena enggak ada yang rumah dibawa sama mamah kayak gitu teman-teman jadi sama kayak posisi semula aja sebenarnya enggak ada yang beda enggak ada yang apa jadi tenang aja ayo itu teman-teman nah kita udah nanya matanya kenapa pakai kaos kaki mulu ma kenapa suka pakai kaos kaki kalau mau tidur karena kalau tidak pakai kaos kaki jadi gini teman-teman kan dingin kakinya kan rheumatik otomatis kalau kedinginan itu kayak ada yang gigit semut gitu sing-siremen kalau kata orang sunama kesemutan nah jadi bukan budug enggak enggak bersih enggak budug cuma emang sing-siremen kayak gitu teman-teman kalau misalkan tidur dia kan dingin bersih kaki mama tuh bersih bersih kaki mama enggak budug oh budug oh bereng oh naon oh tenang hanya itu kesemutan nah jadi kalau malam itu kalau tidur kesemutan bukannya apa-apa teman-teman kayak gitu ceritanya enggak ada simut ada selimut cuma kan kalau selimut tuh misalkan bangunnya udah dimana gitu ya badan mah dimana selimut mah dimana kayak gitu teman-teman suapan malam kayak gitu teman-teman jadi bukan budug ingat bukan budug enggak 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 ada budug kakinya sehat hanya ini aja yang sakit dan kulit itu citrik 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 rasanya itu nah ini sedikit cerita teman-teman duduk saya itu pernah patah kaki enggak potong suku nah diubat sama panahnya jadi pang pijat tradisional nah saya tuh kan emang kalau namanya anak kecil ya refleks pas dipijat gigit tangan bapak saya sampai membekas kalau bapak saya bapak saya mah kan udah aduh bapak saya mah semuanya udah gak ketemu itu udah lama udah gak komunikasi jadi kalau ketemu mungkin ada bekasnya ada bekasnya digigit sama saya pas dulu kaki patah jadi patah beneran temen-temen bukannya retak bukan misalah tapi patahnya patah bener-bener patah tapi emang mungkin umurnya masih kecil sembuh lagi dengan jarak 3 bulan doang eh iya 3 bulan pake jangka apa sih jangkatnya tongkat itu udah sembuh lagi cuma kalau sekarang buat lari lama gitu buat jalan-jalan gitu pasti kerasa walaupun gak sakit banget cuma kerasa aja linu ngilu gitu kayak apalagi main bola ya kalau main bola udah besoknya pasti diurut karena emang kakinya sakit kayak gitu temen-temen yaudah karena emang kami juga emak mau siap-siap emak mau konten mungkin di mamah mungkin pepelakan konten emak pepelakan emak pasti di mamah karena saya emak sekarang mencoba untuk ekspor Ciamis walaupun sekarang belum bisa karena banyak kendala dan turut berduka cita juga buat orang yang meninggal di salah satu wisata Ciamis karena emang itu mungkin udah takdir jadi buat kalian semua terima kasih udah nonton kegiatan pagi hari ini ingat kalau yang mau cupang nanti tinggal komen aja di video nanti ada video khusus buat cupang di UIG ya Instagram kalian tinggal pilih yang mana nanti saya kirim semoga daerah Jawa Barat masih daerah Indonesia biar gak mati cupangnya kasihan nanti dikirim terima kasih nonton kegiatan hari ini jangan lupa di share di like juga di komen juga saran kritik apapun itu gak apa-apa karena saya manusianya yang banyak kesalahan terima kasih nonton Assalamualaikum Wb terima kasih